Halo guys, selamat datang di Pakcik jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendokong channel ini bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan music serta bass yang paling padu amat kalian boleh mendapatkan Skullcandy Crusher Evo ini guys dengan harga 3 juta rupiah Skullcandy Crusher Evo serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian dan kalian boleh merasakan bass yang paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke dalam The Pakcik Is dan juga Arie Lee Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? semoga saya sehat selalu guys, Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja guys ya yes, terima kasih kepada kalian yang terus mendokong kita sehingga ke hari ini dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir kita pengen ucapkan selamat datang, selamat bergabung insya Allah ya kita bakal bikin video yang terkini terkeren dan terbiarlah apa yang positif, bakal kita sikat guys ya yes, untuk kali ini kita bakal mereaksi kepada channel ML Studio yang mana judulnya itu buatkan kita penasaran yang mana ini saya perhati pasal orang Indonesia maksudnya orang Malaysia ini bilang dia perhatikan orang Indonesia itu ya, apa-apa sebenarnya yang dia perhatikan kepada orang Indonesia ini guys ya betul-betul kita sebenarnya penasaran adakah positif, adakah negatif ya, kita enggak tahu lagi, kita belum melihat seluruh video jadi, kita bawa kalian sama-sama bar-bar yang untuk non-bar ya bersama jadi, pada masa-masa kita bakal melihat dalam 321N Indonesia 6 kali saya pergi ke Indonesia saya dah pergi Indonesia 6 kali saya pergi ke Jakarta, Acik, Bandung, Jogja, Medan tempat-tempat ini saya dapatkan sampai orang Indonesia ini dia ada satu sifat yang dia nak majukan diri dia dia tahu yang dia berdua susah so, dia akan berusaha untuk naik ke atas hmm, terangkan orang Indonesia ini, orang Indonesia ini bilangnya dia nampak orang-orang ini pengen memajukan diri ya, sangat-sangat kuat untuk memajukan diri ya, mereka tahu mereka orang susah bilangnya yang ini mungkin dahululah guys ya tapi sekarang ini aku nampak orang Indonesia semuanya udah beda banget guys luar biasa guys ya, luar biasa ya ok, lanjut sebab itu, diorang sanggup pergi ke Malaysia untuk bekerja walaupun dipandang rendah kat Malaysia ini tapi diorang sanggup nak buat benda ini ni antara yang saya tengok, bila saya pergi ke Indonesia saya nampak mereka ini ada kesungguhan orang Malaysia pun ada juga cuma bila kita tengok orang Indonesia di kawasan-kawasan yang pada lama kawasan setinggan, betul-betul Indonesia kalau miskin, memang miskin betul lah kalau kita tengok sinetron kan kaya-kaya betul miskin-miskin betul lho memang teruk betul kaya dia benar-benar, apa benar tu? apa benar guys? apa benar katanya ini? kalau orang Indonesia itu, kalau udah miskin, miskin benar benar-benar miskin tapi kalau orang yang benar-benar kaya kaya-benarnya kaya benar nggak? ini cuma pendapat ya minta pendapat kalian ya di komentar kalau benar ya kita harus mengomentari dengan bijak juga ya biar kita baca seperti biasa kalian semua luar biasa dalam komentar ya sangat luar biasa jangan lanjut dia orang ada kesungguhan untuk hidup dan dia orang nak ubah mindset orang Malaysia ni sebab kita pandang dia orang macam macam second class kita pandang dia orang sampai ada orang yang dia cakap nggak semua orang pandang orang Indonesia orang Malaysia ni saya pernah pergi ke sana pergi ke Malaysia bila saya pergi ke airport tu saya macam dipandang sangat hina dia kata dia macam orang pandang ilah dia kata macam aku ni hina sangat ke? dia rasa macam tu lah so kita tak tahulah mungkin adalah orang Malaysia yang beranggapan tengok orang Indonesia eh dia ni orang gaji je level ni ini kerja-kerja dekat construction je ni semua kan senang kan? kalau tengok mereka ni betul-betul berusaha dan dia tengok orang sanggup bekerja persusaha payah untuk bantu family dekat negara diorang lah ini yang saya nampak lah macam diorang pun mengadu kat saya macam cerita yang eh lah kami ni bukannya orang orang kata bukannya second class macam bukannya orang yang tak ada tak ada tak ada hati dan perasaan macam tu lah ada meluah lah mungkin lah aku ada kena-kena kisah-kisah buruk kot dengan orang kita kan kalau saya confident orang Indonesia ni ini yang kawan-kawan yang saya jumpa lah yang saya sembang diorang ni memang sembang memang diorang ada wawasan yang tinggi lah diorang fikir jauh diorang nak pergi balik ke negara diorang diorang nak diorang nak develop di diorang ni kalau tengok mahasiswa-mahasiswa Indonesia pun kalau dari sejarah pun diorang pernah tumbangkan kerajaan guningkan kerajaan mau di mahasiswa sebenarnya dong sejarah apa mereka ataupun orang Indonesia itu mementingkan hak asasi bersama guys kekompakan mereka guys berani guys berani guys dalam menggulingkan kerajaan itu memang pernah terjadi saya ingat ya betul-betul ketika itu mahasiswa memang bersama dengan rakyat benar-benar ya ketika itu guys ini sedikit lagi terjadi ya di Aceh ketika mahasiswa menghalau rohiyah ya guys ada rohiyah luar biasa juga tu aku sampai kaget lihat videonya yang lanjut sejarah diorang tu memang dibangunkan dengan kisah-kisah sebegitu kita ni memanglah ada juga sejarah dia cuma Indonesia ni part diorang kalau ada sudut confident memang diorang ada confidence yang sangat tinggi kalau bercakap tu kita tak tahu lah diorang goreng ke apa ke tapi memang nampak lah diorang confident nak bercakap tu diorang tahu hala tuju diorang nak buat apa diorang nak buat kerja tu takde lah nak kata malas tu takde lah saya jumpa yang macam nantilah tangguh kerja lah nantilah aku buat takde lah macam takpelah cukup lah orang Indonesia ni nggak suka tangguh-tangguh kerja itu benar tapi kalau orang kita ni selalu nanti guys kalau orang Indonesia tu nggak ada nantinya mereka akan bikin kalau itu yang mereka bilang mereka akan buat siapin dulu guys jangan ditantang lah mereka akan siapkan siapin semuanya terus saja gitu nggak ada ditangguh-tangguh gitu lanjut daripada berusaha nak menuju kira tu saya katakan ending ni dia nak bawa balik ke negara dia orang dia orang nak develop diri dia orang sebab tu kita tengok sekarang Indonesia ni bayangkan lah siapa yang sanggup nak ubah ibu negara tu ke Nusantara sampai tahap dia orang nak bawa semua orang rakyat untuk bekerja kat sana dengan gaji yang lebih tinggi daripada apa yang kita dapat yang dia orang dapat sekarang ni kalau dia orang merdeka pun dalam keadaan yang sangat-sangat betul-betul orang kata kisah yang besar lah kan so mungkin betul kita kalau kita pun siapkan keadaan yang patriotik kita ni memang mana-mana negara akan ada cuma macam mana dia mengimplementasikan dalam dia orang lah yang kata yang aku ni begini-begini kita kan serumpun senang cakap and ini serumpun lah nah guys ini daripada pandangan saudara saudara orang Malaysia lah juga dari pengalaman dia untuk travel juga pengalaman dia macam orang Indonesia yang apa study di sini bekerja di sini juga sebab kita sendiri pun ada pengalaman juga bersama-sama orang Indonesia yang ada di Malaysia yang ada di Indonesia juga jadi kita pun tahu guys sedikit sebanyak pasti bapak ini tadi abang ini tadi guys pasti dia banyak teman Indonesia sebenarnya karena itu dia biasa dan berani untuk berkata tapi ini itulah tapi nggak semua juga pengalaman orang Indonesia itu dengan orang Malaysia nggak bagus ada juga pengalaman yang bagus dengan orang Malaysia orang Indonesia ya sepertinya kita pengalaman kita bagus pastinya orang Indonesia juga pengalaman bagus dengan kita dan kita pengalaman bagus dengan orang Indonesia cuma ada sesetengah mereka itu mungkin mentalitas mereka itu yang sebelah sana itu mereka kebanyakannya berpikir orang Indonesia itu level-levelnya cuma orang gaji kayak gini-gini itu guys orang-orang yang berpikiran sempit kayak gitu sebenarnya dia juga miskin di negara kita jujur aja dia rasa dia kaya orang itu kaya tapi sebenarnya di negara kita sendiri dia itu sangat-sangat miskin juga orang yang merendahkan orang lain ini kebanyakan gitu kebanyakan orang-orang kaya di Malaysia ini mereka sangat-sangat bagus sangat-sangat menyantuni semua orang tetapi kalau orang-orang yang baru-baru orang bilang kaya gak kaya juga tapi di sini pemikiran itu menganggap orang lain di bawahnya merasa diri lebih hebat itu sebenarnya lebih miskin sebenarnya bagi aku ini sebenarnya senang di sini yang senang itu yang paling itulah kekayaan sebenarnya betul-betul lagi-lagi beginilah kalau ramai yang orang Malaysia sendiri yang gak pernah ke Indonesia sendiri gak pernah tahu dan sekian-sekian gitu jadi mindset mereka tertutup guys untuk menganggap yang macam oh orang Indonesia kayak gini oh orang Indonesia kayak gitu tapi kalau macam kita yang udah biasa travel udah biasa bersama orang Indonesia nah pasti kita udah tahu bagaimana keramahan kehebatan orang Indonesia itu sendiri pokoknya ginilah ya tanyain dia dulu yang merendah-rendahkan orang Indonesia itu pernah gak travel ya malah mungkin naik pesawat juga gak pernah tanya dulu itu guys tanya dulu dia pernah mampir ke Indonesia gak pernah naik pesawat gak selalu yang yang merendah-rendahkan orang ini dia gak dia miskin banget lah jujur dia miskin banget gak pernah ke Indonesia ya apalagi betul-betul gitu lah kebanyakannya kayak gitu gak pernah naik pesawat gak pernah naik pesawat dan gak pernah travel ke tempat orang yang hanya mendengar dari baca cerita dan ada omongan-omongan orang lain yang negatif lagi-lagi kepada orang Malaysia yang gak pernah travel ke Indonesia Indonesia ini bakal ada IKN Nusantara juga dan juga salah satu daripada ahli G20 guys jadi kita jangan jangan saja jangan kita ini ini sebagai orang Malaysia kalian semua orang Malaysia jangan sekali merendah merendah-rendahkan orang-orang Indonesia bukan saja orang Indonesia semua orang jangan direndah-rendahkan jangan merasa diri itu hebat guys hebat karena kita itu ada ujiannya masing-masing sekali Allah itu tarik nikmat pada diri kita satu sen satu duit satu uang pun gak ada dalam diri kita baru kita tahu langit itu tinggi atau rendah gitu jadi jangan sesekali memandang rendah kepada fizik mental negara bangsa adat jangan-jangan nikmat diesel sudah ditarik guys untuk di Malaysia nah gimana jadi guys ya makasih pada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita yang mungkin itu selesai untuk kali ini ya itu saja sekian kalian ada lagi sebarang video untuk dirasi just comment apabila bisa datang dan insyaallah kami yang terbaik untuk menyelesaikan video-video anda yang mungkin itu selesai untuk kali ini see you for the next video selamat terima kasih